Pada hari ketiga gelaran turnamen Indonesia Masters 2018, sejumlah pasangan ganda campuran Indonesia kembali harus bertarung di Istora Glorabung Karno Senayan, Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. Laga All Indonesia mempertemukan ganda campuran Riki Karanda Suwardi, Deddy Susanto, dengan Yantoni Edisa Putra, Marcella Giska Islami. Secara mengejutkan, pasangan Yantoni Giska yang notabene adalah junior dari Riki Debi, justru berhasil meraih kemenangan. Yantoni Giska menang melalui laga panjang 3 game, 21-15, 10-21, dan 21-14. Sementara itu, kemenangan justru diraih dari mantan duet Debi, Praven Jordan. Praven yang juga baru diduetkan dengan melatih Daiva Octavianti, mampu memungkam ganda campuran peringkat lima dunia asal Korea Selatan, Sio Jung Yai, Kim Hana, dengan straight game 15-21, dan 16-21. Duet Raven Melati berhasil lolos ke babak delapan besar, atau perempat final Indonesia Masters 2018. Pasangan ganda campuran terbaik Indonesia, Tontowi Ahmad Liliana Nasir pun mampu meraih kemenangan mudah atas wakil dari Taiwan, Liang Suya Ching, dengan 2 game langsung 21-12, 21-10. Tanpa perlawanan berarti, Tontowi Butet berhasil mengunci satu tiket ke babak perpat final, Turnamen Indonesia Masters 2018. Selanjutnya, ganda nomor 1 dunia ini, bakal mendapat kelawanan dari pasangan Cina, Chang Nan Liu Chuan-Cuan.